Oke, hai hai teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya bersama dengan saya, Dr. Fergie Teman-teman, seperti jadi saya pada video saya yang sebelumnya, saya akan membuat lanjutan dari video saya yang pertama mengenai make up apa aja yang saya pakai dan gimana prosesnya Nah, teman-teman, sebelum saya memulai video saya kali ini, saya juga ingin menggunakan semuanya untuk klik tombol subscribe, berikan jempolnya, dan share video ini ke teman-teman anda dan keluarga anda yang membutuhkan Nah, teman-teman, kita mulai aja ya, gak berlama-lama lagi Jadi, tahapan awal yang pasti akan saya pakai adalah dengan menggunakan bedak cair ini, teman-teman Ini bedak cair yang paling keren banget, yang selama ini pernah saya pakai Kenapa? Karena dia all in one, teman-teman ya Buat aku, dia meng-cover, dia juga membuat jadi glowing, dia juga membuat gue jadi lebih sehat karena ada kandungan asoksidannya Dan memiliki kandungan SPF juga, seperti yang tadi saya bilang, kombinasikan atau tambahkan dengan krim pakinya Yang sudah mengandung SPF 15, ditambah lagi 15, oke? Nah, teman-teman, lalu gimana cara pakainya? Nah, ini ada sisa bedaknya ya Kita lihat aja Kita pump aja, teman-teman, seperti ini Ya Satu, dua pump, cukup banget Ini boleh ditambah lagi sedikit Dan kita ratakan Nah, ini saya pakai kaca sedikit ya, teman-teman Supaya Bisa rata Nah, kita tepuk-tepuk sedikit, teman-teman ya Terutama di area bawah mata Dan sambil dioles Tepuk-tepuk, oles Tepuk-tepuk, oles Boleh sampai ke atas mata Supaya kelopak atas mata kita juga terlindungi, teman-teman ya Dari sinar matahari Yang kita tahu Sangat buruk sekali akibatnya bagi kulit kita Karena dia selain membuat flag Juga membuat tampak, tanda-tanda penuaan muncul di wajah kita Nah, ini ya, teman-teman ya Setup-tepuk Bila kalian memiliki yang namanya beauty blender Ataupun kuas khusus foundation Juga kalian bisa gunakan Kalau saya lebih suka pakai tangan Karena tangan kita ini ada kelembabannya ya Jadi, dan juga ada Apa namanya Panas alami dari tubuh Sehingga Saat dipakai ini Saat kita tepuk-tepuk sedikit ini Itu dia lebih rata Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati complexion dari wajah sudah lebih baik ya teman-teman ya terlihat lebih ada gluing-gluingnya di pipi, di area dahi ya dan warna wajah lebih merata nah sebelum saya lanjut ke bedak padat ini teman-teman saya biasanya tambahkan sedikit yang namanya concealer ya concealer kecil ini dia bentuknya krim jadi misalnya kita nih area bawah mata kayaknya terasa kita lelah ya karena kita kurang tidur kita tambahkan aja di bawah mata ini sedikit nah kita ratakan sampai ke atas dan juga bagus untuk membantu untuk spot-spot seperti mungkin flag ya ataupun bekas-bekas cirawat di wajah kita dimanapun itu oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 dan sebelum itu teman-teman setelah kita sudah menggunakan concealer kita akan gunakan si bedak padat ini teman-teman ya kita juga kalian juga bisa menggunakan yang namanya bedak tabur bila kalian merasa gak ingin tahu tebal atau kalau kalian merasa kalau kalian mungkin ada bermasalah dengan jerawat ya kan kalian bisa gunakan bedak taburnya tapi kalau aku lebih suka pakai bedak padatnya ini karena dia ini gak terlalu tebal juga teman-teman ya kita pakai aja tipis-tipis ini teman-teman dan kita ratakan ya dan sekali lagi bukan digosok-gosok tapi ditepuk-tepuk jadi dia meratanya lebih bagus nih teman-teman ya ya jadi lebih kelihatan matte kan ya setelah dipakai ini tapi glowingnya gak hilang pak ya glowingnya akan tentu keluar apalagi nanti kita kan wajah kita juga akan mengeluarkan minyak alami kan nah beda-beda ya lebih matte ya ini lebih ada minyak-minyak ya kita ratakan aja oke udah sama tinggal di bagian dari ya supaya rata selamat menikmati ya 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 Sekarang kita buat alis kita lebih tajam ya Bagi kalian yang mungkin yang kok alisnya tipis juga perlu ditebalkan Untuk kalian yang sudah tebal mungkin putih saya ini sudah cukup banyak Tapi perlu dilatihkan Dipenduk aja di ujung-ujungnya ya Saya pakai ini kuas Jadi Dan saya pakai ini sebetulnya ini adalah eyeshadow Tapi juga bisa dipakai karena ini warna ini cocok banget untuk alis saya Ya warnanya pas nggak terlalu coklat Tua-tua banget nggak terlalu mudah Nih kalian lihat nih ya Sudah keblend pas banget kan warnanya Jadi kita ratakan aja kita bentuk frame atau kerangkanya teman-temannya kita luruskan Jadi kalian pengen bentuk alis yang lebih naik gini atau mau yang rata itu semua terserah kalian ya Kalian bisa bentuk sesuai dengan bentuk wajah kalian Hei beda ya mudahannya Menginggiri Udah kelihatan lebih tajam Taman-taman Sai-berdam Siis Sampai Taman Rivera Pemir Мata Kata Kata Tôi Kata 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!